Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama aku di channel update informasi bersama Kita kedatangan Honda Jazz dan penyakitnya yaitu Power window nya itu katanya ibunya tadi tidak bisa dinaikkan Dan kita akan cari tau ya Tidak bisa dinaikkan dalam arti lambat atau seret teman-teman Jadi kita akan update dulu dan penyakitnya ini Nah ini gak bisa naik teman-teman Gak bisa naik Nah ini kenapa ini ya Nah ini gak bisa naik Jadi kita akan cari tau penyakitnya teman-teman Jadi buat teman-teman jangan mengira-ira dulu Nanti kalau kalian cuma mengira-ira Jadi kalau teman-teman hanya mengira-ngira atau tanya teman Itu malah akan estimasi biaya lebih tinggi Jadi kadang itu teman-teman bilang Ini kenapa ya kacaku kayak gini Oh itu olornya, oh itu motornya, oh itu ininya Nah teman-teman tibaas beli ternyata bukan Jadi apabila kalian mempunyai permasalahan yang sama Kalian bungkar dulu sendiri Jadi kita akan bungkar dulu Kita cari tau penyakitnya apa Jadi kita cari tau penyakitnya Biar teman-teman tidak Estimasi dan Kerusakan itu tidak beda jauh gitu Jadi biar teman-teman itu Estimasi nya itu sama Jadi tidak buang-buang uang ya Eman-eman ya Jadi banyak teman-teman yang Punya pemikiran sendiri Karena Dia dibilangin teman-teman Akhirnya apa? Estimasi nya malah lebih tinggi Daripada perbaikannya Kemarin juga ada Yang Datang itu mas Ini bocor Udah tak ganti karet Dua pintu 800 ribu kok masih bocor ya mas Nah seperti ini Ini adalah hasil dari Tanya kepada teman-teman yang Yang teman-teman sendiri itu Sebenarnya juga tidak tahu Permasalahan sebenarnya Jadi buat teman-teman Yang apabila mempunyai Permasalahan yang sama Pada pintu mobilnya Ada baiknya Simak video ini Simak channel ini Jangan di skip Dan subscribe channel ini Biar kalian tidak ketinggalan Video-video saya berikutnya Biar kalian tahu Permasalahan yang sebenarnya Pada pintu mobil kalian Tidak kira-kira Tidak hanya denger-dengar Jadi kalian lebih irit Lebih irit biaya Lebih irit tenaga Dan yang jelas Dengan pintu mobil Kalian buka sendiri itu Lebih aman ya Tidak terjadi apa-apa Bisa ngati-hati Dan yang jelas Kalian bisa memperbaiki sendiri Dengan melihat channel ini Oke teman-teman Langsung kita bungka Disini susah banget Pelan-pelan Memang untuk Honda Jazz ya Disini memang Soketnya itu kencang banget Dan disini saya belum Bilang pada teman-teman Ya tadi ya Disini kita Kedatangan itu Mobil Honda Jazz RS Mobil Honda Jazz RS Baru Dan power window nya itu Lelet untuk naik ke atas Atau bisa dibilang Tidak bisa naik Jadi kita akan bungkar Kita akan cari tahu penyakitnya Kita akan perbaiki Dan buat teman-teman semua Biar bisa mengerjakan sendiri rumah Oke setelah terbuka Kita lepas dulu Dan tidak lupa Disini untuk Saklar power window Honda Jazz Itu ditempelkan di Door team Dengan cara di Bau Jadi disini saya Biar lebih Gampang memperbaikinya Saya lepas dulu Teman-teman Saya lepas dulu Saklarnya Biar nanti Lebih jelas Lebih gampang Memperbaikinya Tidak repot Oke teman-teman Saya lepaskan dulu ya Oke teman-teman Disini sudah terlepas Dan ini adalah Saklar power window nya Dan disini kita cop kan dulu ya teman-teman Kita cop kan Dan disini malah Rekamannya malah berubut Gak apa-apa Yang penting masih kelihatan ya teman-teman Oke Kita cop kan dulu Dan kita Cek dulu ya Cek dulu ya Karena model Honda Jazz Itu adalah olor seleng ya Kita buka dulu plastiknya Terus kita lempet Biar tidak kena baju Terus kita cek olor nya Kita rabah Apakah ada yang Seret-seret Apakah ada yang Moncek-moncek Apakah ada yang Sudah beladus Dan ternyata masih bagus Masih bagus Karena ini mobil baru Kemudian kita nyalakan Dan kita cek Oke Disini karetnya sih oke ya Tapi oke Kita lepaskan dulu karetnya Kita lepaskan dulu karetnya Dan disini kita lepaskan juga karetnya Dan disini Susah ya teman-teman Karena Nyangkut di bagian dalam Oke saya sambil naikkan ke atas Saya tarik Saya turunkan Nah Bisa teman-teman Oke Oke Setelah karetnya Terluar Terluar Atau keluar Kita coba pakai Motor Kita coba naikkan Dan lancar ya teman-teman Dan lancar ya Jadi kita sudah ketemu penyakitnya Penyakitnya itu penyakitnya adalah Karetnya Jadi motornya aman Olor selingnya aman Dan karetnya aman Jadi Olornya aman Jadi karetnya Jadi yang membuat Kaca ini tidak bisa naik Kaca ini lambat Ada di karetnya Karetnya Oke teman-teman Langsung kita atasi ya Bentar saja Ternyata berut Nah kita beningkan Oke teman-teman Langsung kita atasi G-nya Kita hanya akan Menghilangkan Lidahnya Lidahnya kita tipisin Teman-teman Kita tipisin Sehingga Apa Sehingga Kacanya tidak terkuji oleh karet Ini karetnya Sudah mengeras Karena setiap hujan Setiap Ada kotoran masuk Dia akan mengendap Di bagian bawah Jadi kita tipiskan Sampai batas mentok Di bagian tengah Bukan bagian atas Tapi bagian tengah Di sini juga teman-teman Kita tipiskan Seperti tadi Sampai batas tengah Bukan sampai atas Tapi batas tengah Yang bawah Sehingga Desainnya masih Tampak bagus Jadi kita sampai Di sini saja Nah di sini Nah di sini saja Kita potong Nah kemudian Lidah satunya Juga kita Kurangin Oke Nah setelah itu Langsung kita pasang Kita pasang Tidak usah pakai oli Tidak usah Nanti soalnya Ada banyak yang teman-teman Yang bilang Kalau pakai oli Pakai oli Gini-gini Oke kita pasang Kita pasang saja Teman-teman Dan di sini Saya lihat Ternyata karetnya Juga sobek Jadi karetnya Sudah sobek Nah daripada Nanti merusak kaca Bisa pecah Bisa nyantel Di sini saya akan Potong Teman-teman Ya saya akan potong Karetnya Nah di sini Saya akan potong Karetnya Terus bagian Karet yang sobek Ini akan saya Buang ya teman-teman Karet yang sobek Ini akan saya buang Nah ini Masalahnya juga ya Kita akan buang Nah kemudian Kita akan masukkan Kita pepetkan Dengan yang Kita potong Tadi Mas kalau gitu Terusak dong Ya beli Boleh ya teman-teman Beli-boleh Ini kan sudah Waktunya ganti Kalau Terusak Beli-boleh Estimasi Untuk Pembelian yang KW Sekitar 300 ribu Untuk Pembelian yang Ori 600 ribu Boleh Beli ya Boleh Beli itu Bagus Beli Ganti yang baru Boleh Bagus Tapi Buat teman-teman Yang sekiranya Masih memikirkan Oh Kok belum ada Rezeki Oh belum ada Uang Boleh pakai Cara saya Sehingga Kaca masih bisa Lancar Masih bisa Berjalan dengan Normal Tanpa harus Mengeluarkan Uang Spacer pun Jadi buat teman-teman Saran saya Kalau memang kalian punya Uang Punya rezeki Banyak Ganti Ya kan Karena ini Sudah sobek Tapi Kalau kalian pengen Dimanfaatkan dulu Karetnya Bisa Seperti ini Nah ini kita Masukkan Kita rapikan Sesuai dengan Program dari Dealer yang rapi Kita rapikan dulu Baru nanti Kita coba Apakah berhasil Oke teman-teman Simak terus videonya Dan buat teman-teman Yang baru datang Di channel ini Jangan lupa Subscribe dulu Biar tidak Ketinggalan Video Salahtera selanjutnya Dan buat teman-teman Terima kasih Karena Sudah Subscribe Dan Sudah Sampai Di 10.000 Subscribe Dan lebih Ya teman-teman Dan itu berkat Kalian semua Saya ucapkan Banyak terima kasih Semoga Selalu Lancar Rezeki Dan juga Diberikan Kebarukan Dalam Kehidupan Sehari-hari Oke teman-teman Kita lanjutkan Kita rapikan dulu Biar Benar-benar rapi Setelah rapi Kita masukkan Bagian Yang depan Juga Ya teman-teman Kita masukkan Bagian Yang depan Juga Kita masukkan Bagian Yang depan Juga Ya teman-teman Oke Kalau susah Kemudian Kita Paskan dulu Bagian Frame Atas Kita paskan dulu Terus Kacanya Kita naikkan Nah Kita tarik Dari Dalam Hati-hati ya teman Banyak lemnya Ini kepala Saya kena lem Oke kita Kita tarik Udah Ini kenal lem Oke kita paskan Sampai Benar-benar pas Sampai Benar-benar rapi Oke kita naikkan Lagi Kita Terapkan Oke yang bagian Atas Sudah rapi Kita naikkan Pol Dan kita rapikan Yang bagian Di bawah Genti ya teman-teman Oke Yang bagian Di bawah Kita rapikan Genti Ini saya tadi Belum ganti Baju Bajunya kena Semua Gak apa-apa Demi teman-teman Biar lebih Bisa mengerjakan Sendiri ya Di rumah ya Oke teman-teman Terasa Semuanya Udah rapi Semuanya Udah Oke Kita akan Coba Apakah Pekerjaan kita Pada hari Udah sukses Dan apakah Cara saya ini Juga udah Berhasil Dan oke Kita turunkan Lancar Kita naikkan Kenceng banget Kalau kalian punya Permasalahan yang sama Kayak tadi Jangan dipaksa Karena apa Pertama Regulator kaca kalian Itu banyak plastiknya Kalau kalian paksa Akan patah Kedua Regulator kaca kalian Itu berupa Pas olor seling Jadi kalau kalian Paksakan Akan ruwet Ketiga Kaca kalian Berupa Lembaran Kaca yang tipis Apabila kalian Paksakan Akan pecah Jadi buat teman-teman Apabila Mempunyai Masalah yang sama Jangan dipaksa Langsung kalian Bungkar Langsung kalian Kerjakan sendiri Bisa Semak di video-video Saya selanjutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat hari kemerdekaan Dan Merdeka Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!